Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau depo pembuatan U-Shape untuk LRT Jabodebek. Sementara itu hingga April 2018 secara keseluruhan pembuatan proyek LRT telah mencapai 37%. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi pabrik pembuatan kerangka beton U-Shape untuk proyek pembangunan LRT Jabodebek. Budi Karya berharap pengerjaan proyek LRT Jabodebek dapat lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat akan transportasi masal dapat segera terpenuhi. Proyek LRT Jabodebek ini mencakup tiga proyek besar yaitu proyek LRT Cawang Bekasi, LRT Cawang Cibubur, dan proyek dari Cawang Kuningan, Duku Atas. Setelah meninjau langsung pembuatan U-Shape menhub optimistis, proyek pengerjaan LRT akan selesai pada pertengahan tahun 2019. Proyeknya berjalan bagus, sekarang ini kurang lebih 37%. Kita harapkan pertengahan 2019 sudah melakukan tes running ya, ya dalam 1-2 bulan akan jalan. LRT itu sangat penting untuk Jakarta. Mengapa? Jakarta, Kota Besar akan menjadi tidak macet apabila ada yang namanya transportasi masal terdiri dari MRT, LRT, kereta, BRT, bus, dan ini kita tingkatkan kapasitasnya. Kita rencanakan 2023 atau 2024, Jakarta sudah tidak macet, tapi LRT-nya harus selesai.